selamat menikmati Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya pagi hari ini? alhamdulillah sehat alhamdulillah sehat sebut olahraga tadi saya dan semangat pagi dan hari ini kita masih ngomongin tentang yang viral nih bang hampir misalnya dari Indonesia tentang kelangkaan minyak goreng sebenarnya untuk tanggapan bang Zaki sendiri seperti apa sih tentang kelangkaan minyak goreng? ya ini kita hampir satu bulan lebih ya kita ini dibuat heboh, repot termasuk saya juga dibuat repot juga karena keliling awalnya menemani istri ya mencari dimana-mana susah di sekitar pasar panorama ini gak ada yang ketemu akhirnya keliling juga sampai ke pasar minggu, pasar bagar dewa ya dan kita juga melihat begitu memprihatinkan melihat ibu-ibu yang antrian ya minyak goreng sedemikian panjang bahkan di daerah-daerah luar itu sempat ada yang meninggal dunia ya ini situasi yang mengundang keprihatinan kita bersama kita ini negara penghasil sawit terbesar di dunia ya tapi minyak gorengnya justru langka bahkan hilang sama sekali ya nah saya melihat ada yang salah ya di dalam manajemen pengelolaan distribusi minyak goreng kita kalau gak ada masalah tentu tidak akan ada kelangkaan betul karena logikanya begini kalau kita sebagai negara penghasil sawit terbesar ya yang menjadi bahan baku produksi minyak goreng ya logikanya tentu ketersediaan minyak goreng di dalam negeri itu tidak akan kurang pasti akan tercukupi ya bahkan kita sebetulnya bisa mengekspor ya tapi ini yang terjadi justru sebaliknya kelangkaan yang terjadi gitu ya tentu ini ada kemarin RDP Menteri Perdagangan dengan DPR RI ya justru dari kata-kata mafia itu keluar dari mulut menteri sendiri ya artinya ada mafia-mafia apa bisnis minyak goreng ini ya yang menyimpan ya stok ketika kemarin ada kebijakan penetapan harga eceran tertinggi itu ya dengan pendapatan head Rp14.000 itu ya mereka-mereka yang punya barang tentu menahan ya menahan sampai kemudian ada margin yang mungkin cukup tinggi ya sehingga mereka bisa memperoleh keuntungan yang yang besar ya jadi ini masalah serius ya karena banyak goreng ini merupakan kebutuhan pokok ya bayangkan misalnya tak multi-flyer efek dari fenomena sekarang ya pedagang-pedagang atau usaha-usaha kecil yang mengandalkan minyak goreng sebagai bahan ya misalnya katakanlah gorengan sajalah yang paling ini depan mata kita itu menjerit ya menjerit dan mereka tidak bisa beroperasi ya dampaknya apa? pada ekonomi keluarga mereka ya dampaknya apa? dampak kepada anak-anak sekolah dan sebagainya jadi ini tidak bisa dianggap remeh saya melihat kemarin justru ini persoalan negara kalah ya dalam menghadapi para pelaku industri minyak goreng ya khususnya para mereka-mereka yang bermain ya di dalam ini mengapa? karena kenapa misalnya begitu pemerintah menetapkan head begitu langsung hilang barang ya karena head itu kan untuk memberi perlindungan ya kepada masyarakat kecil kalau harga minyak goreng tadi yang disebutkan sampai 40 ribu enggak terjangkau masyarakat kita ya sehingga peran negara memberikan perlindungan kepada masyarakatnya dengan memberi subsidi dan membatasi harga ya tapi ini kan enggak semua orang senang ya mereka yang punya stok-stok barang ya para pelaku industri ini tentu kurang menguntungkan bagi mereka ya tapi ini justru bagus bagi masyarakat karena negara itu memang harus memberi perlindungan ya kepada masyarakat terutama pada aspek bahan-bahan kebutuhan pokok kalau dulu kan minyak tanah ya sama kasusnya seperti minyak tanah dulu ya dulu minyak tanah begitu ada head misalnya langsung langkah minyak tanah ya tapi untung kemudian kita beralih ke LPGA sehingga tidak ada lagi mafia-mafia yang bermain minyak tanah itu ya jadi menurut saya ini sekarang pun sebetulnya walau kemudian head itu dicabut ya kemudian minyaknya langsung hadir pasaran ini jelas sekali menunjukkan betapa sebetulnya memang ada yang pihak mafia yang bermain dalam bisnis minyak goreng ini katakan bahwa sekarang pemerintah kalah dengan pengusaha kalau menurut saya negara ya negara ya itu kalah ya dengan para mafia ini kenapa karena bayangin head itu kan berlaku 1 Februari 2022 kemudian dicabut tanggal berapa kemarin ya sekitar 2 atau 3 hari yang lalu tidak sampai 2 bulan berlaku kenapa? tidak sanggup lagi karena kalau itu tetap berlaku tentu tetap akan hilang minyak sehingga tidak ada pilihan lain sehingga head itu dicabut ya begitu head dicabut langsung barangnya langsung hadir di di retail-retail modern oke betul-betul artinya sekarang ketika memang head subsidi dicabut artinya minyak sudah dimana-mana sekarang saya memberi skor ya 0-1 ya oke skor 0-1 negara melawan mafia minyak goreng oke jadi mafia minyak goreng itu memimpin 1-0 sekarang memimpin 1-0 oke artinya memang kita sempat bilang bahwa memang ini kayaknya pemerintah kalah dengan pembisnis karena memang diketahui bahwa setelah subsidi dicabut minyak goreng kumpah di mana-mana seperti itu ya tapi memang dengan harga yang mungkin saat ini memang tidak terjangkau oleh para masyarakat pada umumnya ya untuk seperti itu jadi betul-betul tidak ada wibawa sekarang ya jadi head itu kan ditetapkan melalui peraturan menteri betul itu instrumen hukum legal di dalam struktur hukum kita ya tapi gak punya wibawa di hadapan para pelaku kebisnisnya sendiri ada perlawanan gitu dan perlawanan itu berhasil ya perlawanan itu berhasil sehingga memaksa pemerintah akhirnya mencabut head itu ya walaupun ya ada apa untuk yang minyak goreng curah itu tetap ada subsidi ya betul tapi dari 11.500 tapi headnya jadi 14.000 nah ini juga berbahaya disparitas harga antara minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan yang dilepas ke pasar yang dilepas ke pasar kan minyak goreng kemasan yang minyak goreng curah yang di pasar-pasar tradisional itu kan disubsidi nah disparitas harga antara 14.000 dengan ya katakanlah 25.000 sampai 30.000 per liter tadi itu menimbulkan persoalan juga malah menimbulkan persoalan menimbulkan persoalan karena sebetulnya subsidi itu untuk masyarakat yang menengah ke bawah untuk masyarakat yang tidak mampu lah sehingga mereka bisa membeli kebutuhan minyak goreng itu dengan harga yang terjangkau 14.000 karena disitu sebetulnya harga 14.000 itu ada subsidi pemerintah itu sekitar 6.000-7.000 disitu ya nah orang-orang yang mampu kan seharusnya jangan mengkonsumsi minyak goreng curah mereka harus tetap minyak goreng kemasan tapi kita boleh survei mulai di lapangan ya nanti yang mereka-mereka kelompok-kelompok yang mampu itu nanti akan beralih ke minyak goreng curah juga ya mengapa? karena kenaikan minyak goreng yang kemasan itu yang kalau yang harga tinggi yang sampai sekarang 30.000 itu sampai sampai 30.000 itu sangat tinggi sekali dan itu akan beralih sama seperti kasus LPG misalnya yang akhirnya kan yang subsidi beralih ke yang subsidi semua karena yang ini sangat tinggi jaraknya juga cukup jauh juga untuk harga yang sendiri oke seperti itu nah bang untuk harga sawit sendiri saat ini melonjak tinggi betul penyebabnya apa sih bang kalau menurutkan ya kenaikan harga sawit itu dimulai akhir tahun akhir tahun itu kan sudah ada tren kenaikan harga sawit dan harga minyak sawit mentah atau crude phallum oil ya minyak sawit mentah yang menjadi bahan baku pembuat produksi minyak goreng itu memang sudah kenaikan akhir tahun karena dipicu permintaan pasar internasional yang meningkat ya sehingga berdampak kepada kenaikan harga ini kan soal supply dan demand begitu permintaan tinggi itu harga akan naik dan kemudian di awal tahun juga akan dipengaruhi juga dengan situasi politik internasional ya jadi perang rusia ukraina itu juga juga berpengaruh juga ya karena rusia itu kan penghasil ini ya apa minyak dari bunga matahari itu ya yang juga menjadi salah satu kebutuhan besar juga sekitar 20-25% ya untuk bahan baku minyak ya oke sehingga ini berdampak kepada kenaikan harga sawit nah kita akhirnya kenaikan harga itu juga akhirnya kan berdampak kepada kenaikan harga minyak goreng kenaikan harga minyak goreng itu kan akhir tahun itu sudah 19 ribu dan sudah di awal 2022 itu sudah sampai 20 ribu lebih ya sudah 22 ribu ya nah kemudian karena tren kenaikan harga yang terus ini ya kemudian kan pemerintah mengambil kebijakan hanya dibatasi dibatasi kemudian ditetapkanlah head cukup patokannya 14 ribu yang kemudian akhirnya menimbulkan kesalahan seperti ini akhirnya kemarin pemerintah menerapkan subsidi saat ini subsidi dicabut artinya waktu kemarin harga minyak goreng ini disubsidi ini merupakan kebijakan pemerintah yang tepat kah menurut abang sendiri ya jadi subsidi itu memang dibutuhkan rakyat memang dibutuhkan sebenarnya dibutuhkan rakyat tapi memang pola subsidinya apakah sudah tepat itu itu memang perlu kajian tapi menurut saya subsidi itu dibutuhkan oleh rakyat karena begini mengapa subsidi masih dibutuhkan karena negara kita masyarakat miskin masih banyak masyarakat sekitar 30-an juta masyarakat Indonesia ini kan masih dalam hidup dalam kemiskinan yang mereka tidak punya lapangan kerja yang tetap kemudian kalaupun ini ada kerja-kerja serabutan tapi mereka membutuhkan biaya yang yang tidak mencukupi untuk menyokolahkan anak dan kehidupan sehari-hari nah dalam konteks itulah yang saya maksud tadi ya negara itu harus hadir memberi pelindungan dalam bentuk apa subsidi tapi bagaimana bentuk subsidinya itu ya itu tugas kementerian terkait bagaimana kemudian subsidi itu bisa membantu mengangkat masyarakat ini sehingga mereka bisa hidup layak seperti amanat konstitusi kita ya bahwa rakyat Indonesia itu berhak mendapat penghidupan yang layak itu perintah konstitusi karena itulah negara ini didirikan untuk memberi perlindungan kepada rakyatnya itu jangan lupa ya jadi para pejabat yang sekarang memegang amanat kekuasaan jangan lupa negara ini didirikan oleh para penlimpada kita untuk memberi perlindungan kepada rakyatnya ya bukan untuk mencekik rakyat ataupun untuk membuat mati rakyat ketika misalnya kalau seluruh harga dilepas ke harga pasar matilah rakyat kita masyarakat kita kalau seluruh komoditas terutama kebutuhan bahan pokok dilepas ke harga pasar tercekik masyarakat kita ya gak sanggup kita ya di Malaysia saja harga minyak goreng itu di bawah 10 ribu di bawah 10 ribu ya karena itu karena ada subsidi juga di sana ya ada subsidi juga oleh itu yang kita anggap pendapatan perkapital masyarakat Malaysia itu lebih tinggi dari Indonesia itu saja masih ada subsidi apalagi kita yang tingkat kemiskinan masih banyak pengangguran masih masih tinggi dan sebagainya kalau tidak ada subsidi berarti negara gak hadir untuk masyarakat tidak memberikan perlindungan itu tadi ya saya termasuk yang gak tuju kalau misalnya subsidi itu dicabut untuk rakyat khususnya rakyat tidak mampu berarti bisa dikatakan bahwa sebenarnya subsidi ini baik namun mungkin dikatakan bahwa polanya kalau sekarang kan subsidi itu kan subsidi harga subsidi itu diberikan kepada produsen minyak goreng sehingga produsen melepas minyak goreng itu dengan harga yang itu susah yang sudah disubsidi gitu ya sehingga misalnya harga kalau non-subsidi kan sekitar 20 ribu 20-21 ribu sampai 22 ribu tapi dengan adanya subsidi kan menjadi 14 ribu tapi subsidi itu kan ke produsen minyak goreng bukan langsung kepada rakyat karena itu subsidi-nya subsidi harga tapi mungkin perlu dikaji lagi mungkin subsidi-nya pola subsidi dalam bentuk lain sehingga itu menyebabkan tepat sasaran akhirnya tepat sasaran kalau sekarang subsidi harga katakanlah subsidi kepada minyak goreng curah sehingga yang sekarang dibatasi 14 ribu tapi ini menyebabkan disparitas dengan minyak goreng kemasan yang dilepas kepada harga pasar kemudian ini akan memicu orang-orang nanti akan beralih semua ke minyak goreng curah yang subsidi ini sehingga masyarakat kalangan tidak mampu sendiri yang sebetulnya itu dikhususkan untuk mereka malah nanti bisa tidak dapat atau misalnya dapat tapi kurang kurang seperti itu artinya mungkin pola subsidi-nya mungkin lebih diperbaiki lagi seperti itu ya oke nah kemarin faktor kelangkaan juga ini banyak pula yang disebutkan bahwa ini tentang faktor panik buying artinya mungkin para emak-emak ini karena takut minyak habis akhirnya menimbul akhirnya membeli minyak yang cukup banyak dari kebutuhannya seperti apa pendapat masyarakat kepanikan itu ada ya dalam realitas kita melihat kepanikan ibu-ibu itu ketika muncul kelangkaan itu ada tapi menurut saya itu tidak signifikan oke memicu minyak goreng itu hilang ya jadi sebanyak banyaknya juga ibu-ibu itu membeli katakanlah untuk stok bulan suci ramadhan atau ini ya berapa liter ya paling ya berapa 10 liter itu sudah banyak jangan-jangan tidak sampai ya beberapa yang saya tahu ya ada ibu-ibu itu mereka beri paling banyak 5 liter oke arti itu panik buying itu terjadi ya tetapi itu bukan faktor yang paling utama menyebabkan minyak goreng itu hilang oke ya dan minyak goreng itu hilang oke artinya mungkin hanya hanya untuk misalnya untuk 2 minggu ke depan saja mungkin tidak tidak terlalu pengaruh seperti itu ya oke kita harus jadinya sehingga ini masih kalut-malut tentang minyak goreng ini menarik sekali untuk itu pemersajaran warna-warna tetap bersama kami di Selamat Pagi Bukulung bahas ya Bang ya sebenarnya cukup miris sekali dan sebenarnya tadi sudah sempat kita bahas juga sebenarnya subsidi ini baik namun hanya polanya saja yang mungkin harus diperhatikan lagi sehingga memang tepat sasaran seperti itu ya Bang ya dan artinya tadi sudah Bang Zakyu juga bilang sebenarnya miris ini cukup ironi juga di Indonesia yang memang banyak untuk sawitnya sendiri tapi justru langka seperti itu dan tadi sempat ngobrol juga negara penghasil sawit terbesar namun malah langka seperti itu ya cukup ironis sekali ya Bang ya artinya juga memang tadi sempat juga kita bilang bahwa sebenarnya ada fenomena tentang panik baying tapi memang itu sebenarnya bukan menjadi salah satu faktor utama akibat adanya kelangkaan nah bagaimana dengan faktor penimbunan oknum-oknum yang melakukan penimbunan seperti yang Bang Zakyu tadi bilang ada mafia-mafia sendiri yang melakukan penimbunan apakah ini juga menjadi faktor yang lebih tinggi daripada panik baying sendiri sehingga minyak langka ini Bang? ya kalau penimbunan sudah pasti itu namanya juga penimbunan ya artinya kan apa ini ulah daripada para spekulan ya termasuk orang-orang yang mafia-mafia ya yang ingin mengeruk keuntungan pribadi menyetok barang dalam skala yang besar ya sehingga berdampak pada kelangkaan minyak goreng itu di pasar-pasar khususnya di pasar-pasar tradisional ya ok saya pikir ini perlu ada penindakan yang serius ya terhadap para penimbun ini agar memberikan efek jerah gitu ya karena mengapa? karena kalau terus dibiarkan ya para penimbun ini ya tanpa pengawasan yang ketat dari aparat terkait ya mereka akan semakin berleha-leha ya ini yang saya maksud salah satunya orang-orang brengsek yang saya maksud di dalam tulisan saya itu adalah bahwa mereka-mereka orang-orang yang tidak berperasaan ya artinya yang mereka tegah ya artinya menyimpan menimbun minyak goreng di tengah menjeritnya masyarakat khususnya ibu-ibu ya yang antrian panjang keliling pasar dan keluar masuk toko mencari minyak goreng itu repot ya bahkan sampai ada yang meninggal dunia ya ini betul-betul orang-orang yang tidak berperasaan ya ini yang saya yang saya maksud orang-orang brengsek itu ya yang apa mengutamakan kepentingan pribadi ya daripada kepentingan masyarakat luas ya sehingga seolah-olah ini negara ini mereka yang punya ya karena punya uang punya modal ya punya kapital sehingga bisa berbuat seenak-enak jangan lupa bahwa para mereka-mereka para pemilik modal itu juga punya tanggung jawab sosial juga ya kepada masyarakat tidak mampu ini untuk memberi bantuan ya untuk berbagi ya hasil keuntungan-keuntungan mereka itu kepada masyarakat miskin juga ya punya tanggung jawab sosial juga ya jangan hanya memikirkan untuk kepentingan bisnis semata tapi melupakan ya kepentingan masyarakat banyak jadi salah satu faktor juga artinya tadi bang Zaki juga sempat ini membuat ini pemirsa membuat tulisan terkait tentang judulnya adalah orang-orang brengsek seperti itu ya bang ya jadi orang-orang brengsek dibalik minyak goreng berarti memang ini artinya juga sebagai curahan hati dari bang Zaki sendiri terhadap oknum-oknum yang bermain di belakang seperti itu ya bang ya oke nah memang di tengah gencarnya aparat ini mengusuk penimbunan minyak goreng ini justru secara mendadak seperti yang kita bahas tadi bang ini dicabut alias dihapus seperti itu menurut abang sendiri seperti apa ya ini tadi yang saya sebutkan menunjukkan negara kalah gitu ya negara kalah yang jadi kosong satu tadi ya sebutkan kosong satu negara kita kosong apa mafia minyak goreng itu satu ya oke mengapa karena itu menunjukkan bahwa inkonsistensi pemerintah di dalam mengambil kebijakan distribusi minyak goreng ini ya sehingga seharusnya ya setiap peraturan yang dikeluarkan itu terus harus perlu mendapat kajian yang matang betul ya sehingga ketika peraturan itu diberlakukan ditetapkan itu bisa dilaksanakan bisa dipatuhi ya kalau ini kan bukan hanya tidak dipatuhi tapi juga mendapat perlawanan ya mendapat perlawanan dari mereka para pemilik modal dan itu menunjukkan ketidakwibawaan ya berarti tidak ada wibawa pemerintah kalau kita bilang ya jadi yang berkuasa itu secara de facto secara realnya sekarang ini ya para pemilik modal para pelaku industri minyak goreng bukan pemerintah pemerintah malah tidak berdaya mungkin artinya itu tadi mungkin subsidinya mungkin kurang dikaji lagi sebenarnya bisa memang harus diterapkan cuma memang tadi polanya seperti itu dan ketika memang ini pemerintah mencabut harga subsidi minyak di mana-mana bang di mana-mana bahkan tapi tetap dengan harga yang tidak terjangkau juga seperti itu artinya benarkah ini terjadi penimbunan seperti itu bang iya dan itu sudah terbukti penimbunan itu sudah terbukti dan sudah ada yang ditangkap juga kan sudah ada yang apa di di usut pihak aparat di mana misalnya di kalsel itu sekitar ada 1300 liter di sumbar juga termasuk di Mungkulu kan ya termasuk di Mungkulu juga ada penangkapan untuk penimbunan dan kita memberi apresiasi kepada aparat yang bertindak tegas yang menangkap para spekulan dan para penimbun ini ya karena betul-betul apa tindakan itu menyengsarakan rakyat ya membuat rakyat itu menderita dan kita tahu bang sekarang setelah memang dicabut harga minyak saat ini untuk 2 liter mencapai 60 ribu rupiah dimana itu juga sangat merus untuk para mungkin yang menengah juga mungkin juga kesulitan untuk apa membeli karena memang harganya juga cukup mahal seperti itu tanggapan Bang Zaki sendiri seperti apa dan kira-kira apa nih kalau menurut Bang Zaki sendiri solusinya seperti apa jadi harga yang tinggi itu menjadi konsekuensi ketika kebijakan pemerintah melepas harga minyak goreng itu ke ke pasar oke ya jadi kalau dilepas ke harga pasar maka tergantung berlaku hukum ekonomi tergantung supply dan demand permintaan dan supply artinya itulah yang akan menentukan harga nanti ketika misalnya harga akan ada persaingan harga juga nanti ketika ada yang agen ini menjual harga 30 tapi ada yang menjual harga 25 rakyat akan memilih yang harga yang yang lebih rendah jadi tergantung pada supply dan demand ketika nanti misalnya permintaan masyarakat untuk akan minyak goreng itu turun nanti juga akan turun tapi itu masalahnya nanti tidak sulit untuk dikendalikan jadi pemerintah tidak bisa mengintervensi lagi kalau itu sudah dilepas kepada pasar harga pasar oke nah bagi golongan menengah ke atas sebenarnya tidak ada masalah yang penting bagi mereka kan yang penting minyak goreng ada berapapun harga yang dijual mereka masih sanggup untuk membeli nah tapi yang menjadi perhatian kita bagaimana dengan masyarakat yang tidak mampu yang juga membutuhkan minyak goreng untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari kalau sampai 30 ribu per liter yang disebutkan tadi mereka tidak terjangkau dengan harga seperti itu karena itu kemudian kan yang saya amati itu kenapa kemudian pemerintah tetap mempertahankan harga minyak goreng curah atau yang masih diberi subsidi itu 14 ribu per liter jadi minyak goreng curah itu kan di pasar-pasar tradisional kalau dibungkulkan di pasar panorama pasar minggu pasar pagar dewa tapi nanti bisa kita survei juga stoknya ada gak minyak goreng curah kalau kemarin saya termasuk yang saya turun langsung sebelum bikin tulisan itu saya keliling keluar masuk ada lebih dari 30 toko survei dulu masuk untuk sebagai bahan artinya bukan hanya ngomong-ngomong saja tapi harus punya dasar ini bahwa kita turun langsung nah sekarang bagaimana minyak goreng curah yang diberi ada gak stoknya di pasar jangan-jangan stoknya gak ada juga jadi mau-tahu memaksa mereka yang masyarakat tidak mampu akhirnya beralih kekemasan juga ini problem juga permainan tadi tingginya harga permintaan harga juga semakin tinggi pada akhirnya seperti itu atau bisa juga ini sudah ada juga yang misalnya jadi yang minyak goreng curah itu dibuat seolah-olah seperti minyak goreng kemasan sehingga mereka bisa menjual itu dengan harga berkali lipat bisa dua kali lipat harusnya 14 ribu harganya tapi dibuat dengan seolah-olah itu barang kemasan dijual harga 30 ribu atau 28 ribu padahal itu adalah minyak curah seperti itu oke sebenarnya untuk harga ideal menurut Bang Saki berapa sih harga ideal minyak goreng sendiri ini kalau menurut Bang Saki sendiri 14 ribu 15 ribu itu yang harga 1 liter itu di masyarakat yang itu wajar lah 14 ribu 15 ribu itu harga yang wajar kalau kalaupun mungkin ada lebih tinggi sampai 18-19 ribu tapi kalau sudah di atas 20 ribu per liter itu sudah cukup tinggi artinya untuk setelah Bang Saki lihat sendiri mungkin Bang Saki sendiri sudah survei terus langsung terjun ke lapangan seperti apa sih Bang dampak ekonomi khususnya mungkin di Provinsi Bukuluh atau mungkin untuk para UMKMS sendiri dampaknya seperti apa dampaknya memicu kenaikan usaha-usaha yang lain yang mengandalkan minyak goreng sebagai bahan baku operasionalnya ya contoh tadi yang kita bahas misalnya usaha-usaha warung-warung makan pecel lele misalnya yang mengandalkan minyak goreng misalnya kalau tidak ada minyak goreng mereka tidak bisa jualan itu pasti akan naik penjual-penjual gorengan itu kan sudah naik juga kemudian yang usaha-usaha pedagang kerupuk PMP dan sebagainya dan kenaikan itu juga berdampak misalnya ketika harga warung nasi pecel lele naik misalnya kan terongkos transportasi kan bisa naik juga yang misalnya yang mengandalkan usaha antarjemput itu pasti ongkir juga akan naik jadi kenaikan itu memicu banyak faktor yang lain memicu kenaikan-kenaikan yang lain semuanya akhirnya takutnya juga ikut naik setelah itu memang ada hanya kebijakan oke terakhir nih bang boleh mungkin ada saran yang diberikan untuk pemerintah terkait tentang tema kita terkait pada pagi hari ini mungkin ada saran yang disampaikan ya satu saran saya untuk belajar konsisten terhadap kebijakan yang diambil mengapa karena negara pemerintah itu harus punya wibawa dihadapan masyarakatnya dan dihadapan para pelaku industri bukan hanya pelaku industri minyak goreng terhadap siapapun negara itu kalau misalnya kebibawaan itu tidak ada apapun kebijakan yang diambil itu tidak akan dituruti dan tidak akan dipatuhi bahkan akan dilakukan akan mendapat perlawanan seperti yang terjadi dalam kasus minyak goreng ini jadi konsistensi itu betul agar misalnya peraturan atau kebijakan itu bisa dipatuhi atau dijalankan maka sebelum kebijakan itu diambil harus dirembukkan dibahas matang-matang dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait dengan kebijakan itu ini saya kita membaca berita bahwa keputusan ada penetapan head itu ada pihak-pihak yang tidak terlibat juga atau yang tidak dilibatkan juga saya pikir ke depan kebijakan itu harus diambil kebijakan publik itu harus diambil dengan melibatkan berbagai pihak sehingga ketika kebijakan itu dilepas diumumkan itu tidak ada resistensi tidak ada penolakan dan itu bisa dijalankan yang kedua negara itu harus tetap hadir memberi perlindungan kepada masyarakatnya dalam bentuk apa misalnya dalam bentuk subsidi dalam bentuk subsidi khususnya untuk bahan-bahan kebutuhan pokok minyak goreng gula beras dan sebagainya tinggal lagi bagaimana bentuk subsidi itu diberikan kepada rakyat itu yang perlu dikaji itu guna dibentuk kementerian terkait kementerian perdagangan untuk mengkaji bagaimana bentuk subsidi itu supaya subsidi yang diberikan itu betul-betul tepat sasaran kepada yang tidak mampu kalau sekarang subsidi subsidi harga yang minyak goreng curah itu yang kemudian memicu disparitas harga di lapangan yang kemudian bisa berdampak orang akan beralih ke minyak goreng curah itu saya masih belum tepat perlu dipikirkan lagi bentuk baru subsidi itu supaya betul-betul tidak bisa dimanfaatkan atau dimainkan oleh oknum-oknum yang punya niat tidak baik untuk kepentingan pribadi mereka terakhir harapannya seperti apa ini bang untuk berkait kelangkaan minyak goreng harapan saya tentu saja kita ini jangan sampai mati di lumbung padi misalnya kita sebagai negara penghasil sawit terbesar di dunia harapan saya jangan sampai terjadi lagi kekelangkaan minyak goreng ini kalau kita naik misalnya udaranya kita begitu panjangnya hamparan perkebunan sawit sampai ke muko-muko yang menjadi bahan baku minyak goreng ini ini suatu yang ironis untuk bangsa sebesar kita harapan kita jangan sampai terjadi lagi jangan sampai terjadi lagi dan dan yang kedua para mafia-mafia minyak goreng ini orang-orang brengsek ini bisa ditangkap dan bisa ditindak setuju tegas sesuai dengan hukum yang berlaku tidak ada tempat negara ini bagi orang-orang brengsek yang hanya memikirkan diri pribadi bergembira di atas penderitaan dan jeritan masyarakat kecil itu harapan saya itu juga harus diusut tuntas seperti itu harapannya memang sudah tidak terjadi lagi saat ini dan mudah-mudahan memang akhirnya mungkin pemerintah sendiri bisa mengeluarkan kebijakan yang memang tepat subsidi memang diperlukan tapi mungkin dengan pola yang memang lebih dirincikan lagi seperti apa ya bang mungkin dengan tadi seperti yang bang Zaki bilang adalah juga tetap dengan melibatkan pihak-pihak terkait juga sehingga tidak ada nanti polemik di kedepannya seperti itu ya mudah-mudahan pemerintah ini minyak goreng mudah-mudahan ini harganya kembali normal lagi ya kita tahu ini sudah memasuki bulan puasa sudah memasuki bulan remada mudah-mudahan memang bukannya terjadi kenaikan mudah-mudahan nanti minyak gorengnya menjadi normal lagi dan tidak ada lagi hirup pikuk tentang kelakuan minyak goreng di Indonesia ya itu ya bang ya karena memang mudah-mudahan mudah-mudahan seperti itu karena ini merupakan suatu ironi juga dan memang mudah-mudahan ironi ini segera tuntas dan bisa diselesaikan seperti itu oke terima kasih Bang Zaki pada pagi hari ini dan pemirsa kita juga berharap bahwa pemirsa di rumah juga jangan panik baying ya bang ya jangan panik baying pokoknya beli juga sesuai dengan kebutuhan saja seperti itu dan mudah-mudahan juga aparat kepolisian tetap terus untuk melihat siapa nih penimbun-penimbun oknum-oknum yang ada dan seperti yang Bang Zaki tadi bilang adalah diberikan dengan sanksi yang memang sesuai bahwa tidak ada yang namanya ini bersenang-senang di atas penderitaan dan hiduplah yang wajar-wajar hiduplah yang wajar-wajar yang pas-pasan aja gitu ya bang ya oke pemirsa jangan lupa saksikan terus selamat pagi bukulu dari hari Senin hingga hari Sabtu pukul 8 hingga pukul 9 pagi air kata Senevi Aprilia pamit terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa